Intro Bismillahirrahmanirrahim Kembali di saluran Bina Generasi Karawak Bagaimana kabarnya sahabat Bina Generasi Karawak Semoga sehat selalu dan berbahagia Dan bagaimana kabar kita dan bersama keluarga Apakah kita akan melakukan mudik Oke tentunya bagi para perantau Akan melakukan mudik ya Bertemu dengan sanak pesadara Perlu diketahui gelombang mudik Mulai akan terjadi dalam beberapa hari lagi Pemerintah Kabupaten Karawang Akan mempersiapkan Mengerahkan dalam pengamanan arus mudik di Karawang Mencapai 700 orang dari berbagai personil Tujuannya untuk mengarahkan Bila terjadi kemacetan Atau hal-hal yang tidak diinginkan Pos juga disiagakan di jalur alternatif Guna mengantisipasi apabila di jalan utama penuh Kita pun mengetahui bagaimana para pemudik itu Banyak yang menggunakan kendaraan bermotor Mayoritas para pemudik itu banyak yang menggunakan kendaraan bermotor Dari berbagai jenis Dan juga ada kendaraan yang roda empat Di jalan baru Karawang ini Banyak fasilitas untuk para pemudik Ya ini untuk beristilahat ya Para pedagang dari masyarakat setempat Sudah mempersiapkan ya Mereka membangun tempat-tempat Seperti Saungu Dan juga fasilitas dari SPBU Tempat beribadah Bisa kita temui di jalan baru Karawang ini Dan kita tetaplah berhati-hati Karena jalan baru ini Ada jalan yang masih rusak Maka tetaplah kita berhati-hati Di beberapa titik ada jalan yang mulus Jadi jalan baru Karawang Memastikan jalan untuk pemudik kelebaran Memandai dilintasi Sehingga kita tetaplah mengontrol kecepatan Dan kita perlu waspada ketika kita Iring-iringan bersama para pemudik yang lain Jalur arteri dan jalur arjanatif di Karawang Sudah dipersiapkan Tentu ini untuk para pemudik Jadi kita perlu diketahui Ada jalur-jalur yang cepat Jalur alternatif Jangan sampai menunggu ke jalan provinsi Jalur alternatif dimulai dari Jalan Layang Lamaran Jalan baru Karawang Melewati Lamaran Wadas Sampai Karakas Kita tembus ke Pekalongan Bisa langsung masuk ke jalur Pantura Menuju Cirebon Bila kita mulai dari jembatan Tanjung Pura Kita menemui Lampu Merah Di sana ada persimpangan Lampu Merah Yang lurus Yang itu ke kotak Karawang Dan ke kiri yaitu menuju jalan baru Sampai ke Kelari Khusus para pemudik itu akan dialihkan Ke jalan baru Karawang Menuju Kelari atau Lamaran Nanti disitu ada jalur alternatif Menuju kota Cilamaya Para pemudik ketika setara dari Kelari menuju Cikampek Akan menemui itu gerbang tol Karawang Timur dan pintu tol Dawan Jalur arteri juga akan jadi titik pertemuan kendaraan roda 4 Yang keluar dari pintu tol Karawang Timur dan pintu tol Dawan Sehingga para pemudik ini diharapkan mengendalikan kecepatan kendaraannya Dan perlu kita ketahui Nanti di jalur alternatif dari Lamaran Yaitu di Playoper Akan ada pengalihan jalur Bila terjadi penumpukan kendaraan Yaitu kemacetan Maka sementara roda 2 dialihkan ke jalur alternatif Melalui Playoper Lamaran Menuju arah Telagasari Lemah Abang Karasab Biasanya para pemudik itu setar lebih awal Ada yang 3 pekan sebelum lebaran Mereka sudah mulai Lakukan perjalanan mudik Untuk bertemu dengan sanak saudara Sangat bahagia sekali Bila kita bertemu dengan sanak saudara Oleh kerana itu tentu kita tetaplah berdoa kepada Allah SWT Agar kita selamat sampai tujuan Tetap kita makan keselamatan Dan kita perlu waspada Bila kita lelah dalam untuk rehat sebentar Karena di sini di jalan baru banyak fasilitas untuk rehat Jangan memaksakan diri ketika kita lelah ngantuk Oke sahabat binar generasi Tetaplah waspada Dan utamakan keselamatan Dalam berkendara Dan untuk senantiasa kita waspada Terima kasih atas kunjungan anda Tetap salam hangat dari kejauhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh